Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Supawan Awan ya terima kasih buat yang sudah klik subscribe dan nantinya jadi bisa ikutan lagi nih di video yang sekarang sedang kita bahas Oke teman-teman jadi pikir ini saya akan kasih tahu aja ya bahan-bahan apa aja yang kita gunakan jendela membuat jendela dengan budget lebih murah dengan bahan standar dan artinya bisa berjalan sesuai fungsinya ya Hai ini solusi buat teman-teman yang mungkin pelanggannya enggak mau harga mahal Hai tapi tetap maunya geser itulah poinnya Oke ini adalah gambaran kursen bagian belakang ya ini kita pasang spigot di bagian dalamnya dan Hai kursen yang kita gunakan inilah namanya profil openback ya yang polos Nah jadi nanti bagian depannya untuk proses pasang kursen temen-temen bisa gunakan api serai selapan dan sekrup dengan ketebalan yang enam ya enam millimeter dan yang teman-teman lihat tadi adalah whole cup itu gunakan untuk menutup kursen bagian depan jadi lubangnya ada di bagian tengah kursen lalu bagian ini adalah spigot bagian pinggirnya untuk menutup sisi-sisi jendela ya Hai bagian pinggir kursennya Hai nah untuk daun jendelanya nih menggunakan tiang slidding namanya teman-teman Hai seperti yang tadi bentuknya dan ini karetnya karet gepeng teman-teman tinggal nyebut aja karet kursen teman-teman ya kalau beli itu udah dikasih seperti yang tadi teman-teman lihat ya Nah lalu untuk roda ya untuk rail rail bagian bawah ini namanya SD380 Hai dan kursen yang kita gunakan ini eh openback 3in ya yang lebih lebar dari ini ada 4in namanya ya teman-teman ya tinggal sesuaikan kebutuhan saja ya jadi untuk jarak depan itu temen-temen hanya kasih jarak 1 cm Hai aja ini belum dipasang ya bagian luar untuk spigotnya untuk penahan dua sisi atau untuk terlihat rapi ya bagian luar dalamnya untuk spigot samping Hai lalu untuk rodanya teman-teman inilah roda SD380 ini sebenarnya untuk roda lemari Hai mergeser ya Hai pintu lemari maksudnya teman-teman untuk membukanya tinggal style di bagian ini aja Hai lalu untuk pengurangan untuk tingginya teman-teman ya tinggal dikalkulasi aja untuk ketinggi dua rel Hai itu dikalkulasi ya dua kali lalu tambahkan aja setengah senti untuk tinggi roda bagian bawahnya ya ya kira dikurangi 2,5 ya untuk tinggi ram jendelanya Hai nunggu handle nya kita gunakan handle tanam buat teman-teman yang mungkin mau beli ya untuk bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi itu nanti saya sediakan di deskripsi teman-teman untuk tuleng pembeliannya nah ini adalah untuk mengunci ya bagian tengahnya ini belum terpasang hormon jadi nanti ini kita akan pasang di bagian tengah-tengah jendela ya Hai pertemuan di bagian tengahnya jadi ketika ini dikunci enggak gerak dua-duanya enggak jalan jadi kuncinya bukan di bawah teman-teman ya jadi kuncinya pas berada di bagian tengah seperti ini Hai di untuk menahan jendelanya berjalan kiri ke kanan ya jadi tinggal kuncinya di tengah saja itu udah cukup satu kunci Hai untuk kacanya teman-teman bisa gunakan tiga mili juga bisa ya Oke pertanyaan yang mungkin belum jelas teman-teman di kolom komentar aja sampai jumpa di video selanjutnya aboneh